Tak hanya cewek aja ya, banyak cowok yang rasa takut juga ketika akan dikenalin ke orang tua pacarnya Mulai dari perasaan gugup untuk bertemu dan bingung tentang apa yang harus dilakukan dan dikatakan Bahkan baju apa yang harus dipakai Tak hanya itu ya, perasaan was-was akan ditolak oleh orang tua pacar Membuat cowok kadang masih ragu dan enggan untuk bertemu dengan sang ibu atau ayah kekasihnya Bertemu dengan orang tua pacar biar jadi langkah awal dalam sebuah hubungan kalian By the way, lo udah pernah dikenalin sama orang tua pacar belum bro? Kalau udah, ini jadi indikasi kalau cewek cukup serius sama lo Nah, buat lo yang belum pernah dikenalin, hal ini seharusnya gak perlu lo takutkan Buang perasaan gelisah lo dan mulailah pedekatnya dengan sang ibu terutama ya Karena sang ibu dari pacar lo akan melihat bagaimana kualitas si cowok yang sedang menjadi pacar anaknya Ini gue kasih tipsnya buat lo bro Yang pertama, menggunakan pakaian yang tepat Pakai pakaian yang rapi dan sopan bro Jadi saat kasih mengajak lo untuk bertemu dengan orang tuanya Pastikan lo menggunakan pakaian yang sopan Gak berlebihan ya, dan tetap buat lo merasa nyaman Yang kedua, bersikap sopan dan jangan sok tau Bersikaplah sopan dan pamerkan apa yang terbaik dari sikap lo Sifat baik dan menggunakan kata-kata sopan bisa bekerja ampung untuk kedua belah pihak Janganlah bersikap introvert dan pemalu Berbicara lah ya, tapi berbicara tentang isu-isu yang relevan dan gak ngegosip lo ya Selain itu, mungkin lo adalah orang yang tahu tentang kekasih lo Mulai dari urusan makan sampai olahraga kegemarannya Tapi jangan menjadi yang paling tahu ketika berbicara dengan mereka Ingat ya, mereka lebih tahu, kenal, dan mengerti dari lo Yang ketiga, memberikan hadiah atau buah tangan Memberikan hadiah atau buah tangan adalah bentuk perhatian serhana yang bisa lo lakukan Selain itu, ini adalah cara oposional yang cukup ampung untuk menciptakan kesan pertama Sebelum datang ke rumah orang tua kasih Mampirlah sebentar ke suatu toko dan memberikanlah sesuatu bro Lo bisa minta bantuan kasih untuk memberi tahu Barang apa yang mereka sukai atau sedang dibutuhkan Ya, gak perlu barang mahal kok ya Hadiah seterhana terkadang buat mereka cukup terkesan Yang keempat, biarkan mereka yang berbicara Ketika lo berbicara dengan mereka, gak berarti bahwa lo harus terus-menerus berbicara Dan penuh dengan bahasa basi busuk Biarkan mereka berbicara dan jadilah pendengar yang baik bro Bicara hanya jika diperlukan dan cobalah untuk mempelajari keadaan Serta hindari sifat sok akrab Ya, meski awalnya terasa canggung Cobalah untuk membiasakan diri membuka percakapan Dan biarkan mereka sedikit banyak mengetahui tentang diri lo Yang kelima, jadilah diri sendiri dan bersikap lah sebaik mungkin Ini akan sulit untuk diyakini Tapi mencoba dan menjadi diri sendiri adalah sebaik-baiknya Cara yang bisa lo lakukan Tentunya menjadi diri sendiri dengan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya Gak perlu terlalu berlebihan Cukup cari tahu lebih banyak tentang kebiasaan keluarga ya Hal-hal yang disukai dan gak disukai Dijamin deh ya, lo gak akan mati kutu saat pertemuan itu terjadi Selamat mencoba dan berbahagialah lo Kalau sudah dikenalkan oleh pacar lo ke orang tuanya ya Salam pria sejati Terima kasih telah menonton!